Yang pemirsa pemerintah Provinsi Jambi menutaskan sengketa lahan antara kooperasi bersatu arah baju atau PAM dan kelompok Tadi Karya Bakpur di Kecamatan Sugai Kelam, Kabupaten Moro Jambi. Kemalut yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersengketa selama bertahun-tahun itu, kini telah terselesaikan. Dinas Kehutanan bersama pihak kepolisian dari Polres Moro Jambi, Bolsek Sugai Kelam, dan Korapil Pijuan memasang sepanduk pembekuan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan atau IUM HKM Kooperasi PAM seluas 501 hektare di Desa Sungai Kelam, Kejamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro Jambi, selasa 25 Juni 2024. Selain pemasangan sepanduk pembekuan, Dinas Kehutanan juga menuntaskan sengketa antara kooperasi PAM dan kelompok Tadi Karya Bakpur dengan memasang tanda tapal patas antara areal kerja IUM HKM Kooperasi PAM dan areal kerja IUM HKM Kelompok Tadi Karya Makpur. Penegasan tapal patas lahan dihadiri langsung oleh Ketua Kooperasi PAM Syarfani dan perwakilan kelompok Tadi Karya Makpur Rahmat Hidayah. Kegiatan pemasangan sepanduk pembekuan dan pemberian tanda tapal patas berlangsung aban, lancar, dan tertib. Kabup penyeluhan pemberdayaan masyarakat dan hutan adat Dinas Kehutanan Provinsi Jabi, Bambang Yulisman mengatakan, pemasangan sepanduk dan tanda patas merupakan langkah lanjutan dari sosialisasi pembekuan IUM HKM Kooperasi PAM dan legalitas kelompok Tadi Karya Makpur di kantor Coba Tadi Karya Makpur pada 11 Juni 2024 lalu. Bambang menegaskan bahwa warga suku anak dalam Bukit 12 tidak memiliki dasar hukum untuk menduduki area lahan koperasi PAM maupun lahan kelompok Tadi Karya Makmur. Bersama-sama dengan pihak Kepulisian, Polres, dan Polsek, Sementerlampor, Sementerjambi, dan juga Ramil. Terus juga disini juga ada dari perwakilan Kepulisian, Karya Makmur, terus juga dari Kooperasi PAM. Hari ini perasaan kita adalah melaksanakan pemasangan seperti yang kegiatan yang sudah terdahulu, sosialisasi, dan hari ini kita pemasangan terhadap media, media itu sepanduk, terus juga PAM Balu Yehu terkait dengan pembekuan Koperasi Bersatu Aram Maju seluas 500 hektare, dan juga penegasan batas antara kelompok Tadi Karya Makmur dengan Koperasi Bersatu Aram Maju. Untuk keberadaan SAD disini memang nanti kita akan melakukan kedekatan secara persuasif ya, nanti kita akan coba diskusi sama mereka, karena memang kan kalau dari secara kesempatan tidak ada disini, karena kan ini memang dibekukan Koperasi BAM, tapi masih hak dan dari Koperasi BAM, terus juga dan juga ini hak kelola juga dari Kompok Tadi Karya Makmur. Hal senyata juga disampaikan Kabak Ren Polres Morojobi, Kompol Verisi Suara. Pihaknya terus berupaya agar situasi di area lahan Koperasi BAM maupun Kelompok Tadi Karya Makmur tetap pendusif. Sementara itu, terkait dengan keberadaan warga SAD di lahan Koperasi BAM, Verisi Suara akan melakukan upaya persuasif hingga mengembangkan langkah-langkah kekerabatan melalui lembaga adat warga SAD. Tangan tanda ini sebagai bentuk upaya nyata tadi BINAS KEHUTANAN, memakili Kementerian Kehutanan, dan kita pada prinsipnya tugas keamanan baik dari Polres Morjani maupun dari Kodim, dan Koromil, Dian Kru, sudah mengupayakan untuk bagaimana terciptanya situasi yang kondusif, ini yang pertama. Yang Kura berkaitan dengan supanan dalamnya, tentunya kita akan melakukan langkah-langkah persuasif biologis, melalui mengembangkan peningkatan penerbangan kekerabatan melalui lembaga adatnya nanti. Karena kalau kita lakukan upaya eksternal dari mereka, sepertinya kita akan mengalami jalan buntu. Jadi lebih depannya kita mengupayakan dalam bentuk upaya-upaya yang terdapat mereka melalui peningkatan kelembagaan. Terima kasih sekali kepada bapak-bapak yang pegang hukumnya di sini, sudah menyelesaikan masa ini, saya merasa senang, karena ada kejelasan pada hari ini, yang keputus sebut nanti, ya biarlah bapak itu yang memutuskan. Mungkin langkah kita ke depan gimana, Pak? Langkah ke depan kita, ya kita akan mengurus apa yang harus dilakukan koperasi. Masalah pembekuan, yang itu kan harus kita tersekan administrasinya. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita lakukan supaya ini clear. Perwakilan Kelompok Tani Karya Makmur, Rahmat Hidayat, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kehutanan, pihak kepolisian, TNI, dan Ketua Koperasi BAM atas terselesaikannya sengketa antara Koperasi BAM dengan Kelompok Tani Karya Makmur. Selaku perwakilan dari Kelompok Tani Karya Makmur, terima kasih terutama dari pihak kehutanan, kepolisian, dan TNI. Serta dari Kelompok Tani juga, terima kasih kepada Bapak Sarpani yang sudah melapangkan dada, ngakuin keberadaan kami sekarang ini. Karena memang kemarin mungkin salah paham dan diskomunikasi saja. Kami akan tidak lanjutin ini. Kami laporkan nanti siapa-siapa yang menudukin di sini. Jadi mulai besok, mau mulai pandem Kelompok Tani? Mungkin mulai besok kami akan masuk ke sini. Kami akan melihat siapa yang masih masuk di sini. Dan saya minta juga Bapak Sarpani untuk pandu tanya untuk mengawasin dari pintu dolar. Diketahui, berdasarkan SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang dimiliki kedua belah pihak. Koperasi BAM berhak atas pengelolaan lahan seluas 501 hektare. Sementara Kelompok Tani Karya Makmur berhak atas pengelolaan lahan seluas 210 hektare. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, Pelaborkan.